Kami Majelis Hakim, memutuskan bahwa saudara terdakwa dijatuhi hukuman mati. Haugwaro Harefa, Hakim Ketua yang memimpin jalannya persidangan pada 24 April tahun 1998 tersebut, mengutuskan perkara dengan mantap. Sementara terdakwa yang bernama Suraji tampak tenang usai fonis dibacakan. Bahkan beberapa kali dia tertangkap melempar senyum ke arah juruwarta, seolah fonis tersebut bukan perkara serius. Bagi warga Sumatera Utara, Suraji bukan sembarang orang. Dia yang biasa akrab di Sapa Dukun AS, adalah tersangka pembunuhan berantai dengan korban tewas sebanyak 42 orang. Semua korbannya adalah perempuan. Aksi keji itu dia lakukan dalam kurun waktu tahun 1986 hingga tahun 1994 di desa Sei Semayang, kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Sergang. Motif pembunuhan, didasari klaim Suraji atas wangsit dari mendiang ayahnya, yang memerintahkannya untuk membunuh 70 perempuan, agar jadi sakti mandraguna. Seperti halnya robot gedek yang pernah bikin geger Jakarta dua dekade silam. Penampilan Dukun AS tidak terlihat kontroversial. Dia kurus, jangkung, dan orang-orang mungkin lebih mengira dia sebagai pegawai kelurahan dibanding kriminal. Suraji dibesarkan oleh pasangan Jogan dan Sartik. Sang ayah, yang berprofesi sebagai Dukun, meninggal kala dia baru berusia 7 bulan. Masa kecilnya hampir sama dengan anak-anak desa pada umumnya, bermain dan berlarian di ladang. Di lingkungan tempatnya bermukim, Suraji lebih dikenal dengan nama Nasib Kelewang, nama yang disematkan karena ketika kecil dia pernah tercebur sumur dan selamat. Menurut pengakuan ibunya, selain bermain di ladang, Suraji juga tertarik mempelajari ilmu Dukun sejak umur 12 tahun, lewat buku-buku peninggalan sang ayah. Hidup Suraji berubah 180 derajat saat dia memutuskan untuk berpoligami. Tidak tanggung-tanggung, Suraji menikahi dua perempuan sekaligus, yang semuanya masih punya pertalian saudara dengan istri pertamanya. Suraji menikah lagi dengan alasan ingin punya anak perempuan, sesuatu yang tidak didapatkannya bersama istri pertamanya. Pada saat bersamaan, Suraji Kian Getol menyelami lautan klenik. Dia mengaku bahwa dalam mimpinya, sang ayah kerap datang dan mengajarinya berbagai ilmu kesaktian. Terlepas apakah Suraji betulan sakti atau tidak, masyarakat setempat menganggap dirinya orang pintar, alias Dukun. Di rumahnya, Suraji melayani bermacam jenis jasa, mulai dari mengobati orang sakit hingga pasang susuk. Pada suatu malam, Suraji bimbang. Pasalnya mendiang sang ayah kembali datang di mimpinya. Dalam pertemuan itu, sang ayah berpesan kepada Suraji. Jika dia ingin ilmunya semakin sakti dan bisa memberikan kebaikan bagi orang-orang di sekitar, dia harus mengorbankan setidaknya 70 nyawa perempuan. Setelah lama menimbang-nimbang, Suraji akhirnya melaksanakan petua sang ayah. Aksi brutal Dukun AS mulai terendus pada media, tahun 1997. Aparat Mapolsek Sunggal menemukan 42 rangka manusia di ladang tebu di Dusun Aman Damai, kecamatan Sunggal Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Rata-rata korban berumur 13-27 tahun. Dijelaskan bahwa penemuan tersebut berawal dari informasi seorang pemuda lokal, yang tanpa sengaja mendapati mayat tanpa busana di ladang tebu. Korban yang bernama Sri Kemala Dewi. Awal mula polisi mengira pelaku pembunuhan adalah suami Dewi sendiri. Sebab menurut keterangan warga, keduanya sempat terlibat pertengkaran pada malam sebelum Dewi menghilang. Akhirnya seorang warga bernama Andreas mengaku pernah mengantarkan Dewi ke rumah Suraji, guna melakukan konsultasi. Dari hasil pendalaman ditemukan satu benang merah, yang di mana sebagian besar korban adalah pasien Suraji. Satu persatu sudut rumah disisir secara seksama. Akhirnya polisi menemukan beberapa helai pakaian pempuan dan perhiasan. Barang bukti itulah yang membuat Suraji ditangkap oleh pihak polisi. Dalam proses interogasi, Suraji mengaku bahwa dia yang membunuh Dewi dan 41 perempuan lainnya, demi memperoleh ilmu sakti. Tidak cuma menghabisi nyawa, Suraji juga menyikat barang-barang berharga milik korban. Kehidupan penjara turut mengubah perilaku Dukun Aes, seperti yang akan kami jelaskan ini. Bahwa Dukun Aes telah bertobat dan membuang semua ilmu kebatinan yang dimilikinya, selama dia ditahan di penjara. Dukun Aes diberi penjelasan dari segi agama, bahwa ilmunya tersebut dapat mempersulit dirinya ketika dijemput ajal nanti. Nasihat tersebut diterima Dukun Aes, sehingga sebelum hukuman mati itu dilaksanakan, dia segera membuang ilmu kebatinan yang dimilikinya. Sejak Dukun Aes membuang ilmunya, dia rajin mengikuti pengajian yang diselenggarakan dua kali sebulan, di LP Kelas 1 Tanjung Gustah, Medan. Kepala LP Kelas 1 Tanjung Gustah, Medan, Hendar Min, juga menyebut Dukun Aes sudah taubat, dan punya aktivitas ibadah yang luar biasa. Di tengah pertobatannya itu, Dukun Aes sempat merasa tertekan setelah mengetahui rencana kejaksaan tinggi sumut, yang akan melaksanakan eksekusi mati terhadap dirinya. Kabar tersebut membuat Dukun Aes stres mengingat, catat Gatra, dia masih mengharap diberi grasi oleh Presiden, sebab dia sudah memperlihatkan perubahan baik dalam penjara. Setelah difonis mati oleh pengadilan negeri Lubuk Pakam, Deli Serdang, kuasa hukum Dukun Aes mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, tiga tahun kemudian. Pada tahun 2004, dibantu Lembaga Bantuan Hukum Medan, Dukun Aes melayangkan grasi ke Presiden, namun hasilnya grasi ditolak pada 27 Desember tahun 2007. Penolakan itu membuat kuasa hukum Dukun Aes bertanya-tanya. Menurut mereka ada kejanggalan sebab penolakan grasi seharusnya dikeluarkan melalui keputusan Presiden. Upaya hukum yang diajukan tim Dukun Aes pada akhirnya sia-sia. Pada tanggal 10 Juli tahun 2008, tiga peluru dari Brimopolda Sumatera Utara menembus dadanya. Dukun Aes tewas di tempat. Begitulah pemahasan kali ini yang semoga bisa bermanfaat untuk kalian.